bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goreng jengkol ini wangi sangat teman-teman teman-teman di video ini saya akan memasak goreng jengkol lagi bumbu spesial agar manteman ingin memasak goreng jengkol rasanya sangat lejat meleduk simak terus videonya biar tidak tersesat manteman oke manteman cek hidot oke dan baiklah manteman ini disini di keranjang ini seperempat pemeran utamanya ya manteman ini buah jengkol yang sudah tua manteman kurang lebih seperempat ini beberapa biji ya manteman jengkol tuanya jengkolnya sudah diiris-iris manteman biar banyak ini seperempat juga jika diiris-iris di kecil-kecilkan ukuran ukuran irisannya maka akan ke bagian satu RT manteman tuh manteman sesuai selera manteman itu mau dikupas apa tidak cangkang atau kulit jengkol tuanya kalau saya memasaknya pasti di kupas manteman kulitnya karena kalau tidak dikupas itu rusuh pada saat dimakan manteman bumbu sederhana pada saat ingin menggoreng jengkol rasa spesial rasa benua Eropa ada tomat bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah kemiri dan juga kunyit manteman menambah warna segar ditambah pakai kunyit bumbunya di ludak-ludak saja atau digerus manteman digocek-gocek manteman bisa juga manteman menghaluskannya dengan cara memblendernya kemirinya menyusul ditumbuk dihaluskan lanjut bawang merahnya 3-4 biji bawang merah dan 1-2 buah kemiri untuk ukuran seperempat jengkol goreng jika ingin memasak jengkol gorengnya banyak membutuhkan bumbunya pun lebih banyak manteman digocek-gocek di ludak-ludak manteman sampai puyang ini bumbu di ludak-ludak bumbu intinya ini sudah halus sudah ditumbuk dan dihaluskan terakhir memasukkan tomat untuk penyedap rasa jika tidak ada tomat memakai beling-bing wuluh pun beling-bing sayur bisa menambah cita rasa asem-asem kecut manteman oke manteman di ludak-ludak lagi tekstur tomat itu halus jadi di ludak-ludak atau ditumbuknya dihaluskannya belakangan ya Hai proses selanjutnya menggoreng jengkolnya dulu jengkol yang sudah diiris-iris digoreng terlebih dahulu ini juga bisa untuk menjadikan rasa lebih empuk jengkolnya direbus dulu bisa digoreng jeng langsung pun bisa ini saya memakai minyaknya banyak karena minyak bekas goreng jengkol itu enak manteman gurih dicampur dengan nasi jengkolnya sudah matang diangkat dan ditiriskan manteman selanjutnya akan menggoreng bumbunya minyak gorengnya tidak usah diganti manteman dari menggoreng ke pertama jengkolnya ke bumbu pakai minyak yang sama tidak apa-apa tinggal dimasukkan dan digocek-gocek diaduk-aduk sampai merata jangan sampai gosong nih bumbunya mantap sangat setelah merata bumbunya dimasukkan sedikit garam dan penyedap rasa lainnya sesuai selera manteman mau rasa soto mau rasa cekir kuda mau rasa apa kayak bumbu penyedapnya bebas manteman yang penting meleduk saya menggunakan minyaknya banyak ini manteman sampai tumpeh-tumpeh karena minyak dari goreng jengkol itu sangat sedap-sedap sangat setelah menggoreng bumbu jengkol jengkol kurang lebih lima menit dan mulai merata bumbunya tinggal dicampurkan saja pemeran utamanya yaitu jengkol yang sudah digoreng awalnya tinggal diaduk-aduk secara merata tinggal menunggu matang teman-teman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak goreng jengkol bumbu rohingya semoga ini memberi informasi bagi manteman yang ingin memasak goreng jengkol lejat sangat dan memberi inspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator atau youtuber sehat selalu cintai selalu alam terima kasih sudah menonton dan bagikan channel ini agar channel ini semakin meleduk manteman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh